Apakah rancangan undang-undang tentang usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang provinsi daerah khusus Jakarta dapat disedujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. 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 surat dari BPR. Lah, jadi siapa sebenarnya yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk langsung? Hmm, dan siapa sih yang bakal mengail untung? Kita langsung mulai dua arah pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Mardani. Ini setiap atau hampir semua fraksi setuju dengan RUU daerah khusus Jakarta. Tapi kenapa PKS satu-satunya menolak? Dari 9, 8, 7, 1 PKS menolak. Sebetulnya ini konsisten ya. Sejak Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, cuma PKS yang nolak. Sekarang turunannya PKS juga menolak, tapi dengan banyak catatan. Catatan paling utamanya pasal 10 tadi. Di mana Gubernur, Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden, walaupun diajukan tiga nama oleh DPRD. Tetap saja kami menganggap itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Kenapa? Kalau Jakarta, kota yang paling maju, paling beradab, paling berpendidikan, paling open mind saja, diperlakukan dengan semena-mena, dihapus hak demokrasinya, apa yang akan terjadi dengan kota-kota yang lain? Nah, karena itu PKS menolak Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang ini. Mas Nuryo, dengan ditunjuk langsung Presiden, mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta. Respon Anda? Saya harus mendudukan dulu masalahnya, Mbak. Ini adalah RUU, RUU Inisiatif DPR RI, yang sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR RI di Paripurna. RUU itu kan bisa diusulkan oleh eksekutif Presiden atau oleh DPR. Salah duanya. Kami, Partai Glora tidak ada di dalam, kami baru akan menyusul teman-teman itu di pemilu 2024. Nah, kami dari Partai Glora yang walaupun belum di dalam, pertama mengapresiasi pengesahan RUU daerah khusus Jakarta, namanya menjadi daerah khusus Jakarta karena masih meninggalkan asas kehususan pada DKI. Mengapresiasi bahwa kemudian Jakarta masih dihargai sebagai daerah khusus dan tidak diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau seandainya diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014, artinya negara tidak lagi merekognisi sejarah DKI sebagai daerah khusus. Artinya dengan RUU khusus kami sangat mengapresiasi. Yang kedua, apakah mungkin pertanyaan tadi ada konsep asimetrik desentralisasi? Bahwa ada treatment yang berbeda yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Tapi Bang Martani tadi katakan kalau ini kemudian diatur semuanya mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta. Yang saya kritik dari teman-teman TKS bukan tentang poin pasal 10. Saya belum masuk ke pasal 10. Dari 9 fraksi, ada 8 fraksi yang menyetujui sebagai RUU. Ingat, sebagai RUU. Setelah itu kemudian akan diserahkan kepada Presiden. Presiden membuat surprise, namanya mengirimkan menterinya untuk membahas. Masih jauh, penolakan dari teman-teman TKS terhadap RUU secara keseluruhan itu adalah pembangkangan terhadap Undang-Undang. Karena Undang-Undang ini adalah perintah daripada Undang-Undang IKM Pasal 42 yang mengatakan bahwa setelah 2 tahun wajib membentuk Undang-Undang TKI. Bagaimana hancurnya negara jika ada 2 Undang-Undang yang mengatakan 2 Ibu Kota? Bang Martani dulu tangapi. Itu tidak boleh ditolak. Saya jawabnya sederhana, waktunya masih sampai Februari dan kami perlu menolak karena isinya sangat tidak sesuai. Kalau tidak ada penolakan, tidak ada keramaian seperti ini. Justru PKS menyelamatkan demokrasi. Tapi sendirian loh PKS di antara 9 fraksi yang ada. Tidak juga, kalau kita melihat berita hari ini gitu ya, sudah banyak politisi dari 8 partai yang menyetujui itu, sudah menyatakan penolakan di media gitu. Meskipun fraksinya setuju. Betul, fraksinya di DPR setuju, tapi karena melihat penolakan publik, mungkin mereka sudah mulai berbalik arah gitu ya. Dan kita takutnya seperti itu gitu Undang-Undang di DPR gitu ya. Kadang-kadang nafsu mereka sendiri kemudian sudah tertuang dalam RU yang sudah mereka bikin gitu ya. Tapi kemudian karena melihat penolakan publik, lalu mereka mengikuti... Menurut Anda kenapa tiba-tiba mereka balik arah? Apakah karena ini lagi musim pemilu? Mereka butuh suara dan masyarakat? Betul, saya kira musim pemilu ini yang bisa dengan mudah menjelaskan kenapa mereka bisa terlihat menjadi begitu baik dalam satu waktu gitu ya. Tapi kemudian... Tapi Begutian, kalau kita kemudian membiarkan mereka berjalan sendiri gitu ya, yang akan muncul ya apa yang ada dalam draft. Oke, kalau gitu sekarang ini pertanyaannya, emang segitu jeleknya ya kalau itu ditunjuk langsung sama Presiden? Saya kira sih buruk gitu ya, tidak ada dinamika itu yang pertama gitu ya. Partisipasi rakyat yang paling nyata itu hanya bisa terlihat dalam pemilu. Itu harus diakui gitu ya. Selain itu rakyat itu atau mahasiswa hanya dibiarkan berdemonstrasi tanpa kemudian punya kepastian apakah aspirasi itu akan direspon gitu ya. Hanya dalam pemilu kemudian rakyat bisa secara penuh menunjukkan mandatnya sebagai pemilik negara ini. Lalu kalau itu dicabut, di mana lagi ruang bagi rakyat DKI ini untuk menunjukkan cati dirinya? Pak Trubu setuju Pak. Saya enggak setuju itu seperti itu. Karena kalau dikatakan ruang demokrasi enggak ada, terus DPRD itu dipilih oleh siapa? Kan itu sudah demokratis. Ini persoalannya itu adalah bahwa gubernur itu kedudukan fungsinya kan hanya istilahnya mengkoordinir. Jadi karena fungsinya hanya seperti itu dan itu menjadi WPP wakil pemerintah pusat di daerah, maka cukup lah kalau begitu dipikirkan adalah dipilih langsung atau ditunjuk dengan pemikiran bahwa kalau pun ditunjuk dan dipilih langsung, itu pun juga enggak ada bedanya di masyarakat. Semanjang banyak kebijakan yang menurut masyarakat itu tidak berkeadilan. Itu yang jadi problemnya. Jadi menurut saya cara berpikir konvensional memang iya semua harus melalui pemilihan semua. Tetapi apakah dengan sifat kekhususan itu tidak boleh langsung itu kewenangan puncah? Ingat kita sistemnya presidensial. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Di dalam konteks pemerintahan maka dia adalah tertinggi. Sehingga gubernur itu harus taat patuh kepada presiden. Itu logikanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini dipilih semuanya harus rakyat yang memilih, kemudian DPR juga dipilih, kan ini jadi alasan sudah jelas. Tapi kan dengan pemilihan langsung selama ini juga tidak menghilangkan ketidaktaatan, gubernur kepada presiden. Jadi tetap saja hirarki presiden paling tinggi, lalu ada gubernur di bawahnya. Tapi tidak kemudian dengan menghilangkan proses pemilu yang selama ini sudah berlangsung, rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya. Jadi saya kira ini mengada-ada saja. DPR sendiri juga tidak pernah menunjukkan alasan dibalik keputusan mereka. Caranya tidak begitu berpikirnya, logikanya dibalik. Logikanya adalah bahwa ini semuanya adalah terkait dengan kebijakannya di masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu merasa, misalnya merasa bahwa selama ini tidak ada bedanya melalui pilihan langsung dan tidak, kan itu masyarakat lebih baik ini diajukan cara berpikir progresif ke depan. Ini cara berpikir yang berbahaya sekali. Kita bisa kembali ke era Orde Lama, Orde Baru, di mana kepemimpinan satu rezim itu betul-betul kita sudah sepakat dengan otonomi daerah. Indonesia itu sangat beragam. Kita ada 300 lebih suku, 700 lebih bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Justru pemilihan yang diberikan haknya itu membuat uniqueness setiap daerah itu tumbuh. Kualitas kepemimpinan daerah itu tumbuh. Bayangkan kalau ditunjuk, yang ditunjuk tidak sesuai. Selama penunjukan itu akan terjadi disharmoni, akan terjadi kekacauan. Jangan bilang, Nyun Sehw, Gubernur di DKI itu sangat menentukan. Karena Bupati Wali Kota-nya nggak ada. Semuanya jadi seorang Gubernur di DKI, jauh lebih powerful ketimbang DPRD, provinsi, apalagi anggarannya luar biasa. Bisa jadi, berikan hak warga DKI untuk melaksanakan haknya mendapatkan demokrasi. Mas Riyo, silahkan di respon. Kalau PKS itu saya lihat tidak begitu. Kenapa gitu? PKS itu punya motif lain. Jika yang dipermasalahkan adalah pasal 10 tentang penunjukan, seharusnya PKS seperti partai-partai yang lain. Fraksi-fraksi, 8 fraksi di DPRR itu taat asas dengan undang-undang. Jadi meskipun pasal 10 mereka tolak, sebagai RUU harus disetujui dulu. Dalam demokrasi tidak seperti itu. Sebenarnya Mas Pandani, saya ingatkan Anda bersumpah Anda sebagai seorang anggota DPR. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPR, diwasa baik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan penundang-undangan. Dengar dulu, sesuai dengan ketentuan penundang-undangan. Anda sebagai anggota DPR, harus menjalankan undang-undang. Revisi undang-undang ini adalah perintah undang-undang IKN, pasal 21. Undang-undang IKN disahkan 22 pebuluari 2022. Isinya berantakan, kalau isinya berantakan ya tidak bisa diikuti, harus disetujui sebagai RUU. Kalau tidak disetujui sebagai RUU, saya bacakan, saya bacakan. Oke, tahan dulu. Partai Golkar menyetujui dengan catatan, partai Nasdem tetap minta pilkada, dan bahkan pemilihan wali kota itu pemilihan wali pilkada. Partai PKB juga begitu, minta pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota. Partai Demokrat juga minta otonomi sampai tingkat wali kota, tetapi sebagai RUU, karena ini adalah perintah undang-undang, wajib disetujui sebagai RUU. Kalau gitu sekarang gini, Pak Suryo. Ini ada ketidaktaatan terhadap undang-undang. Ini adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Baik. Kalau menolong sebagai RUU. Pak Suryo, jadi sekarang gini, kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung Presiden, yang untung itu elit atau masyarakatnya? Nanti dijawabnya sejidah di dua arah. Ini ironis, kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi, seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ya, itu kan masih dalam masa pembahasan, kan? Iya. Ada, bahwa ini akan menguntungkan beberapa orang. Ini Mas Gidan ingin menanggalkan soal ini. Menguntungkan siapa? Iya, beberapa. Mungkin akan ingin langsung-langsung seperti itu. Ya, pemilihan langsung aja. Kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang, ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalannya itu karena DPR kan udah lama berdebat, kan, bersama pemerintah. Nah, lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus, kan, daerah khusus Jakarta. Anda kembali bersama kami di dua arah. Jadi, Mas Uriel, kalau Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk langsung, DKI aja nanti tadinya, ditunjuk langsung oleh Presiden, yang untung siapa? Elit politiknya atau masyarakatnya? Ada 10,6 juta penduduk DKI Jakarta yang oleh undang-undang dihargai secara istimewa. Untuk itulah undang-undangnya, bahkan setelah ibu kota kita pindah ke Kalimantan, tetap disebut undang-undangnya sebagai daerah khusus ibu kota. Kenapa sebuah daerah boleh ditrikmen secara berbeda? Karena ada kehususan. Ini yang penting harus kita jelaskan dulu bahwa, apa kehususan DKI yang diatur di dalam RUU ini? Yang pertama bahwa Jakarta adalah pusat perekonomian nasional. Yang kedua, menjadi kota global sebagai pusat jejaring bisnis antara Indonesia dengan antar kota yang lain. Dan yang ketiga adalah, kehususannya adalah sebagai kawasan aglomerasi wilayah Jabodetabek. Jadi, untuk milih tata ruang itu diatur bersama. Nah, sekali lagi, posisioning fraksi-fraksi yang ada di DPR itu harus saya bacakan, Mbak. Partai P3 tetap menyetujui sebagai RUU, tetapi dengan catatan perlu dikaji, itu dipilih oleh DPRD. Oleh DPRD DKI, gubernurnya. Partai Nasdem meminta agar dipilih oleh, dipilih secara langsung, baik gubernur ataupun wali kota dan bupati. Artinya adalah, fraksi-fraksi itu taat asas. Meskipun dia menolak penunjukkan, tetapi dia tetap menyetujui sebagai RUU. Karena ini perintah pasal 41 Undang-Undang IKN A2 yang mengatakan, Undang-Undang DKI itu harus direvisi, pasca terbentuknya Undang-Undang IKN dalam waktu 2 tahun. 22 Februari 2022 Undang-Undang IKN, maka akhir masa pembahasan Undang-Undang ini harus sudah menjadi Undang-Undang adalah tanggal 22 Februari 2024. Nah, siapa yang diuntungkan? Posisioning kami Parti Kelora, ketika ibu kota dengan asas kehususannya sebagai daerah administrasi, karena sebagai ibu kota sudah hilang dari DKI, kemudian diganti asas kehususannya sebagai pusat perekonomian nasional, maka bagaimana cara menentukan pimpinan Jakarta harus ditanyakan kepada 10,6 juta rakyat Jakarta. Oke. Hati-hati DPR di dalam asas formil, dan berkali-kali DPR itu dipatahkan di MK gara-gara asas formil pembuatan Undang-Undang salah. Jadi posisioning Parti Kelora tentang pemilihan gubernur adalah seharusnya gubernur DKI tetap dipilih oleh rakyat Jakarta, dan wali kotanya juga dipilih oleh rakyat Jakarta. Baik, Bang Lusius. Saya kira sih sebagai sebuah RUU, memang ini masih dalam tahap pembahasan di DPR ya. Persetujuan untuk menjadi RUU inisiatif DPR itu kan memang mengandaikan kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR. Tapi kan dalam hal ini ada PKS yang menolak RUU ini sebagai RUU usul inisiatif DPR. Saya kira tadi sudah dibicarakan oleh Bung Mardhani juga, bahwa ini upaya PKS untuk memastikan sejak awal draft itu memang harus dibicarakan secara matang. Dan ketidakmatangan itu mulai terlihat gitu. Ketika kemudian di DPRnya sudah paripurna, delapan fraksi menyetujui, lalu satu yang tidak yaitu PKS. Tapi kemudian kita membaca setelah ada penolakan dari publik gitu ya, rame-rame tokoh dari delapan partai yang menyetujui RUU ini di DPR justru mengikuti sikap PKS. Praksinya mengatakan tidak setuju dengan penunjukan, rata-rata fraksi pasal 10 itu ditolak, tapi sebagai RUU diterima, sebagai RUU karena memang perintah undang-undang harus dijalankan. Tetapi penunjukan rata-rata nolak kok. Kan mestinya itu sudah sejak awal juga dibaleg itu sudah dibicarakan. Saat pembisaran draft RUU itu mestinya kesepakatan soal pasal-pasal yang masuk dalam RUU. Pembahasan itu di Panja dan Timja? Enggak, sejak draft dong. Bang Matani, belum melibatkan pemerintah. Sabar dulu Bang Suri. Nanti kalau kita lihat, makanya nanti belajar lagi ya. Kalau kita lihat kan undang-undang IKN itu inisiatifnya pemerintah. Kami, PKS justru lebih setuju. Biarkan undang-undang daerah khusus Jakarta itu inisiatif pemerintah. Karena memang biar satu lain. Sekarang diambil, dikatakan dalam tanda kutip, dioper ke DPR. Di DPR, pembahasannya pandangan kami di PKS ada banyak catatan. Catatannya kebanyakan. Dan kalau disetujui semua, bahaya sekali justru kita walaupun kita sadar mungkin sendirian, kita tetap menolak biar publik sadar ada sesuatu yang tidak benar. Menolak sama RUU itu pembangkangan terhadap undang-undang. Pak Matani itu perintah undang-undang. Oh, didengarkan? Ada disempa untuk melaksanakan undang-undang. Kalau ada untuk undang-undang IKN, masih boleh. Dari tadi bilang pembangkangan aja. Kalau undang-undang perubahan ini, perintah undang-undang. Ngerti apa tidak, kalau ditolak DPR, maka diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah mengajukan undang-undang inisiatif pemerintah. Usul inisiatif yang gagal dibahas, tidak boleh diajukan kembali. Baik. Oke, tahan-tahan. Sepakati ya. Lajari lagi. Tahan dulu. Tahan dulu, saya mau ke Pak Trubus. Tahan dulu, ya. Penolak IKN, saya akan menjelaskan tentang IKN. Nanti, nanti. Pak Trubus, jadi kalau kita bicara soal dari sisi akademis, kalau bicara mengenai penunjukan langsung gubernur daerah khusus Jakarta, itu untungnya elit atau untungnya buat masyarakat? Ya, untungnya masyarakat. Kenapa gitu? Karena masyarakat akhirnya menerima kebijakan itu sesuai dengan yang dikomendekan oleh presiden. Jadi satu kesatuan di situ. Ya, sehingga tidak ada lagi istilahnya itu gubernur bertindak sendiri yang berbeda dengan presidennya itu. Jadi harus paham. Nah, karena itu yang terjadi sekarang ini misalnya kan ada keluarga miskin yang akhirnya sampai bunuh diri satu-satu apa, empat anaknya meninggal semua karena apa? Karena kemiskinan. Karena apa? Karena pengangguran. Nggak ada. Sehingga bansos-bansos selama ini. Jalan ternyata di bawah tidak sampai, tidak tepat sasaran. Misalnya kan seperti itu. Karena faktor ekonomi. Nah, maksud saya adalah bahwa bagaimana kalau ini presiden berpikir itulah yang mengangkat, dia yang menunjuk langsung saja. Itu artinya gubernur langsung di bawah presiden bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan amanah undang-undangnya seperti itu. Tapi kalau dibilang gini Pak Terubus, dengan kawasan aglomerasi kemudian dari jadi juga kawasan pusat perekonomian, ini apa nggak kemudian terlalu riskan buat Jakarta ditunjuk langsung sama presidennya? Malah justru yang paling bagus di situ. Kalau dulu kan karena administrasi pemerintah, karena dia ibu kota negara. Kekhususan Jakarta semata-mata undang-undang 29 mengatakan itu sebagai ibu kota negara. Tetapi kan sekarang sudah IKN ibu kota ini sudah dipindah, berarti sekarang hanya khusus saja. Malah harusnya berpikir Jakarta hanya jangan wilayah yang sekarang saja. Kalau perlu wilayah seperti Bekasi yang dulu dari dulu minta bergabung ke Jakarta dan itu Bogor juga sudah pernah mengajukan ke Jakarta, Depok semuanya. Itu dijadikan lagu sampai Jabodab Tabek punjur wilayahnya sekalian. Jadi sekalian pengelolaan tentang Jakarta menjadi megacity, jangan ngasih nias saja. Apa kata Bang Mus? Jakarta, kita lihat ini dulu, kita putarkan. Masih seperti sekarang dipilih sama saja. Kalau wali kotanya masih dipilih sama saja. Kalau DPRJD-nya hanya ada tingkat di tingkat provinsi, sama saja dengan kita sebagai ibu kota. Sama nggak di bedanya? Kita ingin ada di dalam pasal undang-undang DKJ ini sesuatu yang khusus. Kita minta gubernur ini memiliki dua wakil gubernur. Dulu pernah empat, sekarang dua saja. Jangan terlalu banyak. Dan tidak melalui pilkada, tapi melalui penetapan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Untuk supaya kos politik dan lain sebagainya bisa teratur dengan baik. Bagaimana tuh Bang Mardani ngeliat itu Bang? Kalau namanya pendapat boleh, tapi bayangkan. Jakarta ini kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Kebebasan berpendapatnya demikian luar biasa. Kalau ditunjuk, itu modal politik dan sosialnya rendah. Ketika berdiskusi, berinteraksi dengan masyarakat, lah Anda kan orang Presiden, Anda tidak memahami ini. Benar, yang patrubus teknokratis penting. Tetapi gabungan teknokratis dengan politis. Karena era kita ini, era demokrasi. Jangan kembali lagi. Demokrasi itu diekonomiskan. Kita masuk ke jurang yang sangat dalam kembali. Kita harus belajar. Ketika demokrasi tidak diberikan haknya, power tend to corrupt. Dan makin besar kekuasaannya, makin corrupt, makin berbahaya. Sekarang saja, dengan banyak isu yang seperti ini, orang sudah mulai khawatir demokrasi kita hidup atau mati. Apalagi dengan rancangan undang-undang ini berbahaya. Demokrasi tidak harus dipahami. Semuanya harus melalui suara rakyat. Harus teraspirasi semua. Artinya di sini, karena sistemnya ada sistem presidensial, semua adalah presiden yang punya kewenangan di situ. Presiden sudah dipilih oleh rakyatnya. Jika presiden punya kewenangan untuk mengangkat orang, termasuk karena sifatnya khusus tadi dijelaskan kawan saya, bahwa itu khusus ya berarti ada kewenangan khusus. DIY misalnya Jogja khusus, misalnya istimewa, dipilih langsung ditunjuk, tidak masalah lewat undang-undangnya seperti itu. Nah sekarang Jakarta, karena sudah tidak lagi ibu kota, karena namanya DKJ. Ya sudah, pilih saja oleh presiden langsung di situ. Selesaikan artinya apa, tinggal bagaimana nanti kebijakannya, dalam rangka menuju sebagai kota bisnis, kota perekonomian, dan kota pertumbuhan apa, silahkan saja. Tetapi yang jelas adalah, sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara. Nah karena itu semuanya adalah menjadi pokok. Bagaimana kalau gubernur itu adalah dipilih, artinya ditunjuk lah, ditunjuk langsung oleh presiden. Kalau provinsi-provinsi lain nanti, akan mengatakan hal yang sama gitu ya, ini bukan ibu kota negara gitu ya, kenapa kemudian gubernur di provinsi lain juga, tidak ditunjuk aja sekalian gitu. Nah kalau itu nanti ya, malah saya setuju kalau gubernur, semua gubernur itu gak usah pilihan langsung, gak usah pilihan langsung, itu tunjuk aja langsung semua gubernur, termasuk di Jakarta. Tapi Jakarta karena khusus, kita langsung ke Jakarta aja dulu, kita biasa gitu. Oke, tapi artinya gini, dengan segala resiko yang kemudian tadi Anda katakan, itu resikonya kan akan menyebabkan kemunduran demokrasi. Nanti kita jawabnya usah jenis di luar. Jakarta ini berstatus daerah ekonomi pada provinsi. Jadi kalau formula, kalau dia daerah ekonomi pada tiga provinsi, maka gubernurnya harus dipilih secara demokratis. Itu amanah konstitusi ya, pasal 18 SB. Kalau dia daerah administrasi, atau dia otorita, itu lain pasal. Ya daerah administrasi bisa saja ditunjuk. Tapi kalau otorita juga, boleh saja presiden menunjuk, tapi ini daerah ekonomi. Anda kembali bersama kami di dua arah. Saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi kalau tadi Pak Johermansyah Johar, itu mantan Dirjen Otdan, dia mengatakan kurang lebih ya seperti itu. Itu intinya akan ada kemunduran demokrasi. Respon Anda? Ya, kalau saya itu bukan balas. Justru berpikir, ini progresif kita. Artinya mengubah paradigma yang sudah, sudah saya mengatakan sudah out of date. Kedepan kita harus berpikir bahwa kita sudah SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres nomor tiga apa itu, sembilan lima itu. Terus sekarang ada lagi perpres mengenai satu data Indonesia. Itu tiga sembilan. Artinya apa? Di sini semuanya nanti berbasis online. Sebagai kota perekonomian, berarti semuanya dasarnya ada pelayanan publik pakai elektronik sistem digital yang berlaku di Jakarta. Karena itu menurut saya sudah tidak perlu lagi terlalu banyak apa namanya organisasi institusi-institusi termasuk di dalamnya adalah gubernur tinggal mengkoordinasikan saja. Jadi beban gubernur tidak seberat yang dibayangkan seperti yang dulu-dulu. Justru nanti ke depan itu gubernur sudah tidak fungsinya hanya memfasilitasi, hanya sebagai tempat surhat kalau ada apa tidak disampaikan kepada pemerintah pusat. Begitu saja. Nah itu dia kemudian jadi kekhawatiran ketika kemudian pusat punya otoritas atau kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dan memang itu yang harus diharuskan. Karena apakah sistem presidensial seperti itu bunyinya. Kita kan dulu sudah terlalu jauh memikirkan bahwa kita semuanya melalui pilihan. Termasuk RT, RW, pilihan semuanya. Gubernur harus semuanya. Nah sekarang kalau untuk khusus ya boleh saja berbeda. Tidak semuanya harus seperti itu. Jadi harus berpikir berubah gitu loh menurut saya. Ya bagaimana di RUU itu kalau kita baca juga disebutkan bahwa daerah khusus Ibu Kota Jakarta itu nanti, bukan Ibu Kota ya, daerah khusus Jakarta itu nanti sifatnya otonom. Bagaimana kemudian menjelaskan daerah yang otonom itu jika kemudian pemimpinnya saja ditunjuk. Jadi saya kira sih ada banyak kontradiksi yang saya kira masih perlu didiskutkan lagi oleh DPR nanti dalam proses pembahasan. Karena bagaimana misalnya menjamin bahwa gubernur atau orang yang memimpin DKI ini itu akan bisa memimpin Jakarta secara otonom jika pada saat yang sama nyawanya itu tergantung pada presiden. Tapi otonom itu tidak harus dipahami semua urusannya diurus sendiri. Tidak. Jadi otonom itu disitu ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kan punya kuasa, punya aspirasi yang harus diterima oleh gubernur. Bagaimana aspirasi masyarakat itu nanti mau diterima lagi? Kan di DPR, DPRD. Sekarang DPRD sudah ada. DPRD diperlukan justru ini sekarang penguatan. DPRD sekarang ini. DPRD itu kan dia akan menjadi pajangan saja Pak kalau nanti gubernur. Enggak, enggak bisa. Sekarang yang lalu iya pajangan sekarang nanti ke depan DPRD DKI Jakarta justru yang berkuasa. Bagaimana mau berkuasa dia? Orang dia hanya dimintai pendapat saja soal salon gubernur DKI Jakarta. Selama ini pendapat nantinya makanya sekarang dalam penyusungan harus. Di RU ini juga nanti DPRD itu akan mengusulkan nama. Iya mengusulkan itu. Mana kemenangannya? Ada tetap ada. Pengusulannya itu diartikan bahwa di situ DPR mewakili masyarakat itu menyampaikan kepada Presiden ini loh caranya yang ini. Kan di situ ada skornya 1, 2, 3 pengalaman. Sekarang pertanyaannya, sekarang dengan PJ, dengan waktu sebelum PJ pilihan apa bedanya ke masyarakat? Betul. Justru dia. Penunjukkan PJ itu kan juga dengan mekanisme yang sama gitu ya. Perintah Presiden bahwa DPRD bisa mengusulkan tiga nama. Faktanya ada banyak sekali nama yang diusulkan oleh DPRD akhirnya tidak dipilih oleh Presiden. Yang dipilih karena tiga, yang diusulkan tiga, yang dipilih satu. Kan gitu, artinya dulu DPRD diberikan kemenangan tiga. Pilih Presiden punya kemenangan satu. Yang sesuai dengan visi-misinya Presiden. Tapi itu kan PJ. Nah sekarang persoalannya ini kita, ini adalah daerah khusus. Dia gubernur khusus. Jadi gubernur rasa PJ nanti? Iya, tidak sama PJ. Pekuasaannya nanti adalah karena dia khusus, sehingga dia semuanya ada di tangan Presiden. Semuanya adalah koordinasi ke bawah. Karena yang lainnya sudah pemilihan langsung. Enggak apa-apa khusus dalam ini. Karena kita tuh sistem pemerintahan berbahasa elektronik, semuanya layanan publiknya dengan cara digitalisasi seperti itu. Tapi yang tersisa itu, tetap saja apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi gitu ya. DKI ini adalah panggung nasional gitu ya. Tempat di mana kemudian orang bisa mengacu soal kemajuan demokrasi gitu ya. Dan juga pemilih DKI Jakarta ini lumayan cerdas atau rasional gitu ya. Lalu kemana? Mau kemana orang-orang cerdas ini? Enggak bisa kalau mengatakan Jakarta lebih rasional. Tempat lain juga lebih rasional gitu. Jawa Barat juga rasional. Tetapi kita kan selama ini memang media itu lebih menyoroti karena ibu kota. Jadi lebih sorotannya media kepakaran Anda, saya sebagai orang yang selama ini meneguh Jakarta. Memang di situ Jakarta soal lebih. Tapi sebenarnya dalam demokrasi semuanya sama. Artinya yang di Jawa Tengah juga sama. Artinya di situ muncullah pemimpin yang lebih unggul. Apakah kalau di Jakarta kemudian pemimpin yang lebih unggul sampai ke Tampio ini? Enggak juga gitu. Justru orang-orang seperti yang dari daerah, seperti Pak Jokowi juga dulu dari orang daerah. Juga jadi pemimpin nasional. Jadi kita enggak usah berpikir sampai mengkotak bahwa ini semuanya harus melalui otonomi itu semuanya terus. Jadi sebenarnya yang khusus dari Jakarta itu adalah rakyatnya, masyarakat adat Betawi. Betawi itu adalah satu monumen memori kolektif bangsa tentang heterogenitas, tentang kesatuan kita, tentang kosmopolitan, tentang keterbukaan kita, tentang egalitarianisme. Negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dipertahankan. Jadi tentang pemilihan itu memang harus ditanyakan kepada kehendak rakyat DKI. Bagi kami, kehususan sebagai perekonomian pusat perekonomian nasional, sebagai kota global, tidak cukup argumentatif, meskipun itu dibolehkan berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1445, tetapi tidak cukup bisa untuk mematahkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1445, bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota, wali kota, dipilih secara demokratis. Jadi posisioning kami, setelah DKI tidak lagi menjadi ibu kota, dia diserahkan kepada rakyatnya. Jangan mengabaikan hak rakyat. Itulah maksud saya, kenapa saya keras tadi kepada PKS, karena menolak RUU-nya. Jadi maksud Anda? Sementara itu adalah perintah Undang-Undang, wajib selesai ini Undang-Undang pada saat 22 Februari 2024. Kalau Anda tidak bisa selesaikan itu, berhenti dari DPR, Gelora akan mengganti Anda di parlemen. Ini kewajiban Undang-Undang untuk diselesaikan sampai di 20 hari. Kalau Anda mengatakan timeline tadi tidak akan mungkin selesai, harus diselesaikan itu perintah Undang-Undang. Ketika IKN itu sudah menjadi Undang-Undang, satu saja yang harus dilakukan oleh Pak Mardani, yang walaupun pada saat mengajukan itu menolak, harus mematuhi. Itu taat asas sebagai warga negara. Warga negara saja ketika semua Undang-Undang masuk ke dalam lembaran negara, itu dipandang sama tahu. Jadi ide diangkat semuanya buat saya berbahaya, Pak. Karena lagi-lagi, salah satu yang tidak bisa ditiadakan di negeri ini BNK Tunggal Ika. Bayangkan 78 tahun kita merdeka, ketimpangan segala macam. Kalau semuanya diserahkan ke pusat, ke presiden sebagai satu institusi berbahaya. Kita menyerahkan ini satu kereta besar kepada seorang masinis yang sangat berbahaya. Poinnya Pak Mardani menolak akan ada Undang-Undang khusus Jakarta. Tidak dulu, saya jawab yang dulu. Tenang aja, gelora tenang aja. PKS gak level, gelora. Enggak, kalau PKS gak bisa selesaikan ini, biarkan gelora yang ganti di parlemen gitu loh. Enggak aja kalau rakyat mota kita lihat. Nah, jadi saya tetap demokrasi ini berdarah-darah. Kita dapat demokrasi ini, 98. Ketika salah padanan dari demokrasi, kalau kita lihat itu otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa? Memberikan hak kepada tiap warga. Unikness. BKI beda sama Jawa Barat, benar. Jawa Barat beda sama Riau, benar. Riau beda sama Maluku, benar. Maluku beda sama Papua, benar. Karena itu jangan disamakan. Lah kenapa ditolak RU-nya? Ketika diberikan kepada presiden, berbahaya sekali kita menolak demokrasi. Demokrasi, otonomi daerah, merit system, itu dasarnya kita. Nah, di undang-undang ini kenapa PKS menolak catatannya banyak sekali. Kalau catatan banyak kita terima, justru kita menjelunguskan. Kalau kita sudah menolak, orang akan paham. Kita paham, delapan akan terima. Akan lanjut, kita akan tetap jaga. Tapi mesejnya jelas, rakyat tahu ada yang harus kita perhatikan. Itu pesan kuat tidak. Kalau tidak ada undang-undang di daerah khusus Jakarta itu apa dong yang mengatur masyarakat Jakarta? Kita bahas bersama, kita pengen sebelum dibahas, sudah disampaikan. Kita bahas dulu materinya. Pasal 10, pasal 20, tahu tidak berapa lama itu bahasannya. Jangan main tuding-tuding, lihat dulu prosesnya. Kalau tahu prosesnya, akan dimudah kesimpulan berbeda. Anda nggak ada solusi. Kalau Jakarta, setelah undang-undang IKN terbit, tidak diterbitkan undang-undang barunya mau pakai apa? Menteri Jakarta, terima dulu sebagai RUU, bikin catatan, saya menolak penunjukan. Apa urusan Anda memaksa orang lain menerima? Tidak bisa, karena Anda disumpah. Tidak bisa. Sumpah demi Allah. Kami punya paham, nanti dibahas. 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 Menolak pelaksanaan undang-undang IKN adalah pembangkangan terhadap buku nasional. Luar biasa. Baca lagi. Hak setiap praksi, bebas. Baca lagi. Bagaimana bisa ada dua undang-undang yang mengatur tentang dua ibu kota? Baik. Sekarang existing undang-undang adalah undang-undang IKN. Karena saya tahu Anda sedang menggagalkan undang-undang IKN. Saya tahu Anda sedang menggagalkan undang-undang IKN. Cukup. Tepuk tangan. Baik Pak Suryo, baik. Tetapi tidak boleh tidak mengatur di Jakarta. Pak Suryo. Oke. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi kalau bicara soal apa yang direncanakan sekarang, ditunjuk langsung, apakah kemudian ini bisa menjamin penunjukan langsung oleh Presiden akan lebih baik daripada ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat? Tapi nanti jawab saya jadadiduara. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya Pak Trubus. Jadi apa jaminannya kalau ditunjuk langsung sama Presiden akan lebih baik daripada dipilih oleh masyarakat? Jaminannya adalah keputusan masyarakat. Masyarakat akan lebih tertata, tidak terpolisasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak terjadi benturan-benturan seperti yang terjadi pada 2017. Itu saja. Jadi ke depan kita adalah masyarakat satu bersama, kita menggerakkan ekonomi bersama, tingkat pertumbuhan yang lebih baik, dan Jakarta sama dengan New York yang diimpikan kita bersama. Begitukah Mas Lusius? Ya. Saya kira apapun itu penunjukan itu tidak ada dalam kursa kata demokrasi. Bagaimana seorang pemimpin lahir dari hasil penunjukan orang lain, penunjukan Presiden. Jadi buat saya tidak usah lagi dibilang itu Gubernur, katakan saja itu kacungnya Presiden. Dan harus juga bisa membayangkan kalau Presidennya tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu Jakarta juga akan menjadi kota mati jadinya. Di bawah Presiden yang selanjutnya kemudian menunjuk Gubernur DKI Jakarta. Jadi buat saya kalau dipakai sistem penunjukan, yaudah tidak usah lagi dibilang Jakarta ini adalah kota yang dipimpin oleh seorang Gubernur ya. Bilang saja itu adalah pesuruh Presiden atau apapun namanya gitu. Dan lagi-lagi saya kira rakyat DKI yang dalam banyak hal saya kira sudah pernah menunjukkan bahwa bisa berdinamika dengan baik saat pemilu. Itu kemudian tidak diberikan panggung lagi untuk memilih Gubernurnurnya sendiri. Jadi ini betul-betul meremehkan peran warga Jakarta yang selama ini saya kira sudah menunjukkan bagaimana seharusnya berdemokrasi. Terlepas dari 1-2 kekurangan yang pernah terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Oke Pak Surya, memastikan dipilih langsung sama Presiden itu tidak mengganggu demokrasi. Seperti apa nanti? Ya sekali lagi bagi saya adalah asas pasal 18B ayat 1 Undang Dasar 45 tentang kehususan dengan basis kehususannya adalah perekonomian nasional tidak cukup argumentatif untuk mengalahkan pasal 18 ayat 1 Undang Dasar bahwa Gubernur itu harus dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis itu bisa DPRD dan lain-lain. Saya tadi sorry ya, kenapa kerasa ini orang Sumbawa Mbak. Kami ini tinggal di pesisir, suara kami memang harus lebih keras dari suara ombak. Untuk itulah kenapa... Jadi ombaknya Pak Mardani di sini. Itu sikit izi ya Pak Mardani ya. Karena Sumbawa ini termasuk kalau teman-teman pergi ke Fatahillah. Kita kan namanya lawan diskusi kawan dalam berpikir. Jadi kalau kita pergi ke Museum Fatahillah itu Mbak, saking kosmopolitnya Betawi itu. Makanya bagi kami Gelora adalah yang harus istimewa adalah Betawinya. Suku Betawinya. Dan Sumbawa adalah bagian dari suku Betawi. Ada 16 suku Betawi yang ditulis itu di Museum Fatahillah. Saya pikir karena Gelora itu saudara tirinya PKS, enggak gitu ya? Enggak. Tapi sekali lagi, saya mau membuka Cakarawala tentang DKI. Kenapa saya keras sama... Kalau sama mantan aman. Oh sama mantan aman ya. Sama teman-teman PKS yang menolak RUU. Makanya saya bilang kan saudara tiri. Kenapa saya keras sama teman-teman yang menolak RUU-nya, itu harusnya disetujui dulu. Karena kacau DKI jika tidak punya undang-undang. Ini kan penolakan PKS terhadap IKN. Saya mau membuka Cakarawala tentang IKN, Mbak. IKN itu adalah kehendak sejarah. Tahun 424, Pamardhani, itu ada Prasasti Yupa. Ada tujuh buah di Kutai, tempat kota IKN hari ini. Di DKI ada yang namanya Prasasti Tugu. Itu saudara itu disini. Yang disini adalah Purna Warman, yang paling bungsu. Purna itu adalah anak bungsunya Warman. Yang di IKN itu adalah Mula Warman. Di dalam Prasasti Yupa itu, dari tujuh baru empat yang bisa diterjemah, itu tertulis begini. Mula Warman itu bersedekah. Oke. Balik ke DKI. 20 ribu kepala sapi. Padahal orang Hindu saat itu kan gak boleh memakan sapi. Intinya adalah sapi itu dimanai sebagai Purnama. 20 ribu Purnama itu sama dengan 400 tahun. Dijelaskan disitu akan ada perubahan setiap 400 tahun. 424, 624, 1224, 1624, 2024. Memang keinginan dari Mula Warman yang mengirimkan Purna Warman ke DKI, itu mengembalikan kembali ibu kota, negara itu di Kutai. Itulah cakrawala budaya yang harus kita pahami dari IKN. Saya keras sama Pak Mardhani adalah karena intinya beliau konsisten menolak IKN-nya. Padahal ini adalah kehendak sejarah. Ditulis di dalam Prasasti tahun 424. Mengembalikan kembali ibu kota dari Jakarta ke Kutai. Pak Mardhani, jadi satu-satunya fraksi yang menolak bagaimana? Bagaimana Jokowi tentang IKN ini? Bagaimana kemudian diyakinkan fraksi lain? Gak usah diyakinkan, ini kan kontensasi publik. Saya cuma dua saja titip pesannya ya. Demokrasi itu tidak mudah. Dia tidak cepat terbentuk. Dia adalah pelajaran sepanjang hayat. Yang dididik masyarakat. Dengan segala berapa agamnya. Memang demokrasi itu tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis. Tetapi hasilnya masyarakat yang sipilis. Masyarakat yang biasa berbeda. Masyarakat yang punya pendapat. Masyarakat yang saling kontrol. Dan itu mahal-mahal. Kalau kita lihat negara-negara berperadaban tinggi. Dia amat sangat menghargai warganya. Undang-undang ini mengkebiri. Nomor satu, saya setuju sama Pak Tulus bahwa teknokrasi perlu kita terapkan. You cannot find a new land with an old map. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Teknokrasi saya setuju. Karena itu DKI cukup. Otonomi satu tingkat. Provinsi, DPD Provinsi dengan gubernurnya saja. Jangan ada kabupaten kota. Tenang dulu. Nah di kabupaten kota itu nanti kalau ada sekarang saja. Kalau kita menemukan Transjakarta, di timur mentok di Caku. Tidak bisa ke Bekasi. Di selatan mentok di Lebak Pulus. Tidak bisa. Kenapa? Karena terkotak-kotak. Nah saya setuju teknokrasi kita terapkan. Tetapi hak rakyat tetap dijaga. Karena itu perlu banyak diperbaiki di undang-undang ini. Kenapa PKS menolak? Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Luar biasa. Jadi apapun nanti hasilnya, apakah akan jadi dipilih langsung oleh Presiden atau kembali nanti dipilih oleh rakyat. Yang memang memilih kepala daerah secara langsung melalui pilkada adalah salah satu mandat dan juga amanat reformasi. Ini dilakukan sebagai bentuk koreksi atas sistem politik sentralisasi yang dianggap hanya menguntungkan elit politik dan menomorduakan rakyat sebagai pemilik mandat. Memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin adalah bagian dari implementasi demokrasi. Jika Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tak lagi dipilih melalui pilkada namun ditunjuk oleh Presiden sama saja dengan mengkebiri demokrasi dan memberi ruang bagi kembalinya sistem politik sentralisasi. Seliviana Cerlisa tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa Jumat teman. Terima kasih telah menonton!